Assalamu'alaikum, jumpa lagi guys bersama Tendal Suki Elektro. Ini ada servisan TV Goldstar dengan gejala power kalau dihidupin PLN langsung turun ke bawah. Oke, sebelum kita bongkar jangan lupa yang belum subscribe, tombol subscribe dan like-nya. Saya tunggu komennya, lanjut kita bongkar. Sekarang kita lakukan pengecekan di area power supply. Karena gejalanya ini kalau dinyalakan TV-nya PLN langsung turun ke bawah. Kita cek dulu bagian elko, balik-balik. Ini lampu nyala. Berarti aman. Kita lanjut ke bagian STR. Ini bolak-balik nyala semua. Sekarang kita cek STR apakah benar-benar short atau memang ada komponen lain yang tidak mendukung. Kita coba dengan menggunakan alat ini agar supaya PLN kita tidak turun ke bawah. Langsung kita nyalakan. Tinggal menombol. Ternyata lampu terang menandakan STR short. Setelah pemasangan STR 6707 gagal, saya terpaksa mengganti gajun agar supaya cepat berselesaikan. Karena STR ini sudah short. Oke, lanjut ke bagian-bagian yang lain untuk proses selanjutnya. Untuk TV Gold Star, dengan mengganti gajun harus ada sebagian komponen harus dicabut. Seperti ini R805. Seperti R815. Ini harus saya cabut. Agar supaya kalau TV ini waktu stand-by, jadi tabung CRT tidak bekerja. Ini nanti sebagai gantinya saya menggunakan IC kaki 4. Dan juga saya lepas ini siner diode ZD803. Saya juga lepas. Ini saya juga lepas. Dan juga ini R, berapa ini? R806. Juga saya lepas sebagian. Di bagian sini saya lepas. Nanti kaki ini masuk ke kaki IC nomor 1. Oke, lanjut. Sebagai gantinya siner, saya menggunakan IC kaki 4, R78, R08. Kita pasang dulu ya. Dengan memasukkan kaki nomor 2 dan nomor 4. Oke, kita bengkongkan dulu. Dengan model begini, kita pasang ke kaki, eh, ke bekas siner tadi. Ini nomor 2 dan nomor 4 ke ground. Resistor ini sebagai sumber tegangan yang masuk ke KIC nomor 1. Dari R78, R08. Ini sebagai sumber tegangan yang masuk. Untuk mensupply IC. Agar supaya IC ini bekerja, kita pasang R1K. Ini ada bekas lubang dioda, di pinggirnya resistor tadi. Kita langsung masukkan ke kaki nomor 4. Sebagai remote. Agar supaya kalau TV stand-by dengan memakai remote, IC ini tidak akan mengeluarkan tegangan. Oke, selesai. Kita sudah pasang. Kita solder dari bawah. Kita solder dulu. Ini tadi ground-nya. Dari IC kaki nomor 3. Dan ini input kaki nomor 2. Dan nomor 1-nya ada tegangan input dari 9V. Dan dari kaki, apa, bekasnya dioda ini. Dari dioda D804. Kita pasang R tadi sebagai remote-nya IC R08. Ini sudah terpasangnya. Kita coba dulu. Kita potong kaki-nya. Kita cek dulu penampakannya ini. Sekarang kita coba hasilnya. Kita coba nyalain. Ternyata sudah normal. Gembar bagus. Kita coba masikan lagi. Ternyata semuanya sudah tidak bekerja. Seperti aslinya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Telah menonton video saya. Sudah mudah bermanfaat. Berbagi ilmu. Berbagi pengetahuan. Sampai jumpa video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.